Tiga tersangka kasus penembakan yang menewaskan anggota salah satu ormas bernama Yuda Bagus Setiawan ditangkap polisi. Polda Jawa Tengah melumpuhkan pelaku utama berinisial SR alias Kopek dengan dua peluru di bagian kaki karena mencoba melarikan diri. Polisi juga menangkap dua pelaku lain berinisial D.E.K. warga Mojosongo Boyolali dan P. alias Paitit warga Sobokerto kecamatan Ngeplak Boyolali. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah Pombes Pol Johansson Simamura mengatakan SR ditangkap dalam pelarian di daerah Kendal pada hari Minggu 28 Januari lalu. Sedangkan dua pelaku lain ditangkap di Karanganyar. Dari rekaman kamera pengawas dan olah TKP diketahui belasan orang kelompok pelaku datang membawa senjata tajam dan langsung menyerang hingga pelaku melepaskan tembakan beberapa kali. Tembakan tersebut mengenai dada korban sementara dua pelaku lain menganiaya korban hingga meninggal dunia. Salah satu pelaku mengenakan tembakan kepada segera pula yang tidak dikenal dan pada saat itu ada satu korban yang terdekat. Kemudian ada dua orang yang melakukan pemukulan, pengendangan, mengukul, kemudian menarik korban ke dua peluang. Seharusnya korban ditolong, tetapi ini malah dilakukan pengadaian. Dan korban tersebut karena senaman juga kemungkinan meninggal dunia. Di lokasi kejadian, polisi menemukan dua proyektil, lima peluru, dan golok yang dibawa korban. Pelaku utama terancam hukuman mati atau minimal 20 tahun penjara. Sedangkan dua pelaku lain dijerat pasal berlapis dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Pariyanto, TVRI Jawa Tengah